Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua apa kabar? Senang sekali saya Nino Budianto bisa hadir di sini sebagai host Anda Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam Wasatiyah Islam Moderat yang dilandasi Ramadhan Lila Alamin Sejalan dengan semangat Wasatiyah yang berjalan di tengah terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering timbul atau muncul di fitur Tanya Ustaz dari platform Cari Ustaz Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan sampai dengan kehukum negara yang tidak akan kita bahas secara prospektif agama oleh Ustaz atau Ustazah yang kompeten tapi juga bersama para ahlinya di bidang masing-masing Nah disini kita akan berkolaborasi dengan Inspigo aplikasi Podcast Indonesia untuk upskill diri podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness dan juga relationship dan yang pasti follow IG mereka di atinspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store dan ada juga Millennial Islami adalah program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat dan juga toleran dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan follow IG mereka di atmillennialislami dan yang terakhir ada kelas penyiar Indonesia platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi menjadi penyiar radio televisi dan juga media digital masa kini follow IG mereka di atkelaspenyiar underscore id kegiatan jual-beli dengan sistem pre-order atau PO adalah sistem pembelian yang sering kita kenal dengan metode bayar dulu dengan waktu tenggat pembayaran tertentu barulah barang kita akan diproses dibuat dan dikirimkan tapi dalam praktik jual-beli seperti ini masih banyak yang belum tahu kalau jualan dengan sistem PO bagusnya seperti apa sih nah apa saja yang harus kita siapkan dan gimana tuh tinjauannya dari hukum Islam apakah boleh kita bertansaksi dengan sistem PO dimana kita belum lihat barangnya belum lihat wujudnya atau bahkan barangnya belum dibuat atau belum tersedia tapi kita udah bayarkan transaksinya nah disini sudah ada Ustadz Abdul Aziz dari Cari Ustadz dan juga ada Anugrah Aditya KOL and Marketing Communication Lead Jakarta Sneakers Day Assalamualaikum Pak Ustadz Sehat kabarnya Alhamdulillah sehat Dit gimana sehat Alhamdulillah sehat sekali Alhamdulillah nah ini mau tanya ke Pak Ustadz dulu nih Pak Ustadz PO itu yang lagi marak gitu ya sekarang ya itu bisa disamain gak sih dengan kita mau beli buah ya sebuah-buah gitu ya tapi dia masih di pohon gitu belum mateng itu gimana Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Terkait dengan PO ini atau pre-order gitu ya yang saat ini memang sudah marak sekali ya di masyarakat kita khususnya Indonesia ini ya terkait tadi dengan sistem PO ya memang ada yang dibolehkan ataupun yang tidak dibolehkan jadi ada dua hukumnya tergantung dengan kasusnya apa dulu contoh misalkan kalau misalkan kita membeli barang barangnya itu halal maka ini dibolehkan gitu ya oke jadi memang ada rukun jual belinya begitu juga ada syarat sah jual belinya oke nah terkait tadi buah nah buah ini sudah dimiliki belum oleh si penjual tadi oke makanya ada rukun jual beli rukun jual beli itu ada tiga ya yang pertama itu pelaku transaksi oke pelaku transaksi yaitu penjual dan pembelinya itu ada gitu ya kemudian yang kedua itu adalah objek transaksinya jadi harga dan barang itu harus jelas ya tidak boleh kita membeli singkong yang masih di dalam tanah tentu kita apa namanya nanti takutnya ada yang terzolimi entah itu si pembelinya entah itu si penjual karena belum jelas karena kata Nabi SAW melarang jual beli yang goror nah Rasulullah SAW melarang jual beli al goror yaitu ketidakjelasan tadi nah terkait tadi ya PO ini memang ada dua klasifikasi ya yang pertama pengadaan barang yang kedua adalah pembuatan barang berbeda kalau pengadaan barang berarti barangnya sudah ada dong gak usah dibuat lagi tapi kalau pembuatan barang berarti barangnya belum ada dan harus dibuat dibuat dulu baru kita bisa menjualnya kepada si konsumen tadi nah buah-buahan ini kan sudah ada nih iya buah-buahan ini sudah ada kemudian tentu kita harus melihat dulu nih buah-buahan ini buah yang punya orangnya apa enggak nih kita harus punya penjual atau bukan iya punya penjualnya apa apa bukan nih ya kalau itu punya penjualnya maka ini halal oke jadi kita memberikan uang di muka namanya salam gitu namanya akad salam akad salam itu sama dengan akad salaf kata Nabi Sallallahu jadi dia memberikan uangnya di muka di depan ya tanpa hutang gitu kan lunas lah gitu lunas betul iya nanti satu tahun dua tahun yang akan datang baru diserahkan buah tersebut karena apa karena barangnya sudah ada nih pengadaan barangnya sudah ada oke barangnya sudah ada kemudian transaksi baru kita kita lakukan gitu ya nah yang tidak boleh adalah kita memberikan uangnya tidak tunai kepada barang tersebut kepada buah-buahan tadi baik-baik ini dari sisi pembeli dulu ya iya oke jadi ketika si pembeli ini nih saya mau beli buah mangga misalkan nah nanti dua tahun atau satu tahun nanti baru baru diserah terimakan gitu tapi si pembeli ini calon pembeli ini tidak memberikan uangnya secara tunai oke artinya dia hutang manganya juga kan nanti akan diberikan secara hutang juga dong tidak tunai tidak saat itu diberikan kan iya berarti dalam hal ini buy dain bid dain nah buy dain bid dain maksudnya apa jual beli hutang dengan hutang hutangnya masih ada kan dia membayarkannya kan belum selesai tuh uang di mukanya belum selesai tuh kemudian barangnya juga belum selesai juga iya nah inilah yang diharamkan oleh Nabi S.A.W oke kalau misalkan dia langsung membayarkan secara tunai baru ini halal oke nah kalau misalkan tadi ketika barangnya atau buahnya sudah ada terus baru dipenuhi ditunaikan secara full gitu pembayarannya itu gimana apakah masuknya masih boleh atau tidak disarankan iya kan barangnya sudah ada nih buah-buahnya sudah ada maka si pembeli harus memberikan uangnya secara cash tunai di cash di full kan dulu ya iya di full oke tapi karena ini buah-buahan ya maka harus ditakar dulu ditimbang dulu kita tidak boleh saya beli pohon itu ya buah-buahan yang dipohon itu seharga misalkan 100 ribu misalkan gitu ya ini gak boleh kenapa tidak jelas itu takaran timbangan yang gak jelas karena kata Nabi SAW kalau kalian jual beli dalam sistem salaf atau sistem salam maka harus ditakar dan ditimbang secara pasti itu hadis jadi masalah PO ini memang harus dilihat dulu barangnya seperti apa terus apa namanya pengadaannya seperti apa gitu Ustaz ya jadi secara umum kalau yang namanya PO itu masih diperbolehkan ya iya masih diperbolehkan asal bayarnya full bayarnya full ada juga yang tidak full itu apa nanti ada lagi ada lagi akat salam kemudian ada akat istisna tadi oh gitu iya akat istisna bedanya ya bedanya mas kalau akat salam dia harus secara tunai diberikan di muka cash ya cash secara tunai tapi kalau akat istisna boleh secara tunai di depan boleh DP boleh di pertengahan bahkan boleh di akhir oke itu akat istisna karena dia ada pekerjaan yang harus dia lakukan tuh membuat tadi istisna Sony ada di pembuat tadi itu mirip sama nyicil gak sih bukan gak nyicil ya secara kredit gitu ya tidak kenapa karena kan barangnya belum jadi juga oke kredit mungkin barangnya sudah kita terima si pembeli sudah diterima baru kita misalkan mau nyicil rumah misalkan ya rumahnya kan sudah kita terima udah kita tempati kita nikmati kita masih nyicil terus ke bank syariah oke itu juga mobil motor kita secara kredit gitu ya tapi motornya sudah kita terima mobilnya sudah kita terima tinggal kita nyicil kepada bank syariah oke nah sekarang mau ke Adit nih dit istilah PO ini kan kayaknya sebenarnya maraknya sekarang-sekarang ini ya inget gak sih awal-awal istilah PO itu marak tuh kapan ya kurang lebih sebenarnya sih kalau dari sisi komunitas gue ya sebagai apa namanya banyak yang berkejipung di bidang persepatuan gitu nah kalau cowok kebanyakan suka punya sepatu nih Pak Ustadznya gitu ya apalagi yang ada di luar negeri gak ada di sini hampir-hampir semenjak adanya e-commerce marketplace dimanapun sistem PO itu marak sekali di orang-orang yang mengemari item fashion mungkin seperti sepatu atau tas dan berbagai macam hal lainnya gitu jadi memang memang itu sih memang banyak juga sih ya yang yang dilakukan oleh si pembeli maupun dilakukan oleh si penjual gitu ya cuman memang kalau gue sih sebagai gue memang bukan ada di sisi penjual tapi gue lebih di sisi pembeli gue lebih nyaman bertransaksi dengan orang yang memang dia sudah pasti ada barangnya ataupun apa ini juga mungkin saya pengen tanya dari Ustadz bagaimana kalau misalnya yang PO yang sering diutarakan oleh si penjual itu di ranah kami ini adalah mungkin semacam jastip ya nitip beli gitu barangnya masih di toko gitu ya lalu lalu kita sebagai yang nitip itu ngebayarin uangnya ke si pemberi jasa untuk membelikan barang tersebut itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz ya boleh atau enggak seperti itu ya terkait tentang kita belum memiliki barang gitu ya kita belum memiliki barang tapi kita sudah membuka PO gitu ya kepada konsumen lah cara konsumen gitu ya nah maka ini nanti masuk kita klasifikasikan lagi kalau misalkan ini barang ya maka ini tidak boleh diharamkan tapi kalau ini jasa maka ini dibolehkan contohnya seperti ini kalau misalkan saya membuat PO nih saya mau bikin bed cover misalkan silahkan yang mau PO nih padahal saya belum punya tuh jahitannya saya belum punya kemudian bahannya belum ada kancingnya belum ada kenapa itu diperbolehkan karena itu nanti jasa istisna saya harus nanti beli barang dulu kemudian menjahitnya sendiri dan seterusnya supaya jadi bed cover tadi itu boleh ya itu boleh karena jatohnya jasa dia membuatkan untuk kita makanya istisna itu kan kata para ulama itu amalun atau ainun amalun itu maksudnya pekerjaan ainun itu ya barang yang kita lihat ya betul nah kalau misalkan barang contoh misalkan jadi ada seseorang si A yang membuka PO daging sapi misalkan kemudian dia memberikan waktu satu pekan untuk PO tersebut jadi ketika satu pekan dia tutuplah PO tersebut maka dia otomatis mendapatkan modal ya mendapatkan modal untuk memberikan daging tersebut daging sapi yang dia tawarkan kepada konsumen nah ini jatuh kepada hal yang tidak diperbolehkan kenapa? karena ini barang kemudian dia tidak membuat daging sapi tersebut ya kemudian ketika dia memberikan daging sapi tersebut ya kemudian dia berikan lagi kepada si konsumen yang tadi memesan ya maka tadi saya katakan hal ini tidak diperkenankan ya karena ini adalah barang ya bukan bukan jasa karena kalau misalkan high risk itu kan high return jadi tinggi resiko insya Allah akan tinggi pendapatan juga ya begitu juga ya sebaliknya kalau resikonya sedikit maka sedikit juga pendapatannya nah contoh si A ini yang membuka PO daging sapi dia tidak mau rugi ya dia buka dulu PO nya gitu ya dia buka dulu konsumen yang mau beli daging sapinya ya baru dia belikan kepada si supplier dia tidak mau rugi dalam hal ini karena itu ketika kita tidak mau rugi dalam jual beli ya maka kita tidak diperkenankan ya ini kan namanya pengadaan ya pengadaan barang bukan pembuatan barang ya kalau pembuatan barang maka ini diperbolehkan namanya istisna ya barangnya kita buat dulu ya kemudian uangnya boleh di muka boleh di pertengahan boleh juga di akhir tapi kalau salam dia harus uangnya di depan ya uangnya di depan cash tunai baru dia memberikan barang tersebut ya jadi kalau misalnya kita ya menghindari resiko tadi inilah jual beli yang tidak tidak diperkenankan Allah saya gak ngapa-ngapain nanti udah masuk duit banyak tapi saya belikan sapi lah daging sapi lah saya terbebas dong dari hiriba gitu kan ya saya terbebas dari riba kalau apa namanya bilangnya PO nya saya mau motongin daging sapi jatuhnya jasa gak atau gimana nah misalnya PO nya dia mau motongin daging sapi ya itu kan jasa jasa berarti boleh ya boleh kalau jasa kecuali kalau ngumpulin duit dulu dagingnya nanti saya beliin gitu itu tidak diperbolehkan itu masuk kalau jasa itu ya dia akadnya nanti ijaroh ijarnya itu akad jasa sewa dia sewa jasa dia motongin daging sapi tersebut berarti buat teman-teman yang punya bisnis kuliner yang suka PO-PO gitu ya masih aman berarti ya karena dia masak karena dia masakin kan hanya yang saya tangkap yang tidak boleh itu apabila bukan berupa jasa dan barangnya itu bukan milik si penjual ya betul jadi lebih baik sebenarnya barangnya sudah menjadi milik penjual dulu lalu dibayarkan betul kecuali ada lagi yang mau diperbolehkan nih mas Andit kalau dia menjadi wakil wakil atau mungkin lebih kepada jasa titip jasa titip saya kan misalkan saya gak punya barang mas punya barang sepatu misalkan saya bilang mas saya mau bantu jualin barang mas dong saya jadiin wakil saya boleh tuh menjualkan barang ke seluruh karena saya sudah izin sama penjualnya kecuali Pak Ustadz belum izin ke Adit terus udah bilang-bilang ini barang saya gitu PO ngumpelin duit baru belanjain ke Adit baru kasih ke konsumen gitu itu tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan karena dia masuk ke dalam gish gish itu tipuan penipu menipu kemudian zulim zulim dia gitu kan tapi dit sebagai apa namanya yang juga di bidang ini gitu ya PO itu menurut lo cocok untuk semua bisnis atau ada beberapa saja yang cocok dan yang ini gak cocok nih sebetulnya sih mungkin lebih cocok pre-order itu kayak tadi yang Pak Ustadz bilang mungkin kalau di ranah saya lebih ada di seputar fashion gitu ya dimana kalau yang sering kali terjadi kalau misalnya kayak tadi kadang-kadang ada orang dia membuat t-shirt gitu ya dia akan tampilkan dulu di depan kira-kira desainnya seperti ini bahan seperti ini nanti dia akan bikinkan apabila sudah terkumpul biayanya gitu ya dengan tentunya juga dengan reputasi yang sudah terjaga ya gitu ya biasanya orang-orang lebih percaya untuk nge-PO-in gitu kalau di kalau di ranah ini dan kalau misalnya yang tidak cocok cocok sih kayaknya apa ya mungkin itu tadi ada keraguan sebenarnya apabila kita PO barang ke orang yang sebenarnya kita gak tahu orang-orang udah punya atau belum kita kan juga sebagai pembeli kan gak secure rasanya kan apakah dibawa kabur dengan duit gue gitu kan sebenarnya itu yang nyari ya Pak Ustadz ya supaya benar jual-belinya terpenuhi secara sah gitu jadi gue pun sebenarnya sampai sekarang menghindari sih untuk membeli di penjual yang ya gue gak tahu dia asal-usul barangnya dari mana gitu jangankan asal-usul barangnya asal-usul orangnya juga benar kadang-kadang juga mesti kita perhatikan ya betul sekali tapi ngomong Pak Ustadz nih zaman nabi dulu sistem perdagangan PO ini udah ada belum sih masya Allah jadi memang islam ini mengatur kehidupan hambanya umatnya itu secara lengkap kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala telah aku sempurnakan pada hari ini ya semua aturan-aturan untuk agama kalian telah Allah sempurnakan agama ini jadi ketika zaman nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada ini yang namanya PO ini cuma bahasanya bukan kayak kita PO ya bahasanya ya memang kita sebenarnya dulu kan ya kalau dulu itu namanya misalkan salam sama salaf gitu kalau di kita sekarang disebutnya PO gitu nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke Madinah melihat orang-orang Madinah itu sedang melakukan transaksi jual-beli buah-buahan dalam sistem ini dalam sistem salaf ini dalam sistem PO salam ini gitu ya kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian melaksanakan jual-beli dalam sistem ini salaf ataupun salam PO lah bahasa sekarang gitu ya maka kalian harus menakarnya menimbangnya secara pasti secara jelas secara jelas itu hadis riwayat imam bukhari dari imam muslim itu jelas sekali bahkan Allah pun menurunkan satu ayat yang memang khusus untuk transaksi ini dan ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran satu ayatnya satu halaman menjelaskan tentang ini ayat-ayat yang lain mungkin pendek-pendek apalagi kita kan misalnya baca misalnya kulhuwallah hu'ahad pendek ini ayat ini panjang satu ayat satu halaman kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 282 wahai orang-orang yang beriman jika kalian bermu'amalah antara kalian dengan orang lain dengan siapapun lah itu dalam waktu yang ditentukan PO kan waktu yang ditentukan maka kata Allah SWT fakt tubuh maka kalian catat tulis spesifikasinya apa warnanya apa yang kalian pesan waktu penyerahannya kapan harganya berapa itu harus jelas dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya akar timbang kalau kalian melaksanakan jual beli secara PO ini jadi sudah ada di zaman Nabi SAW ternyata sudah ada dan diatur dalam Al-Quran juga ya Masya Allah baik ini mudah-mudahan obrolan kita kali ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang suka ber-PO-PO baik laki-laki atau perempuan apapun itu bentukannya terima kasih untuk Pak Ustadz sudah hadir di sini ngobrol-ngobrol DIT terima kasih juga sudah hadir mudah-mudahan obrolan kita juga akan bermanfaat buat semuanya terima kasih dan kita kembali lagi di episode selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati